Halo, kamu rebahan yang kerjanya kelundungan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Yusaya Memas episode 2. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yolah, langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, seorang pahlawan dunia yang bernama Leo telah berhasil mengalahkan Raja Iblis dan menghancurkan seluruh pasukannya. Tapi dia malah diusir oleh Raja dan para penduduk gara-gara kekuatannya yang terlalu overpower. Orang-orang itu pada takut kalau Leo bakalan jadi Raja Iblis yang selanjutnya. Akhirnya, Leo pun memutuskan buat hidup ngegembel dan mengembara. Terus tiba-tiba, dia mendengar kalau Raja Iblis lagi nyari karyawan untuk masuk ke pasukan mereka. Alhasil, Leo yang pengangguran itu pun memutuskan untuk mendaftar ke pasukan Iblis demi mendapatkan pekerjaan dan membalas dendam kepada manusia-manusia yang udah mengusirnya. Terus di episode dua kali ini, hari pertama Leo kerja magang di pasukan Iblis pun tiba. Pagi-pagi banget dia udah bangun untuk kerja lebih awal. Kayaknya, dia pengen nunjukin kinerja dan kesungguhannya untuk menjadi pekerja tetap di pasukan Iblis itu. Tapi saat masuk ke kamar Steina buat nanyain apa yang harus dia lakuin hari ini, kayaknya si Steina tuh masih bobo cantik di kasurnya. Lalu Leo pun berusaha untuk ngebangunin Steina yang masih molor itu. Duh, males ah. Aku masih pengen rebahan dulu. Jawab Steina sambil tetap merem. Leo pun sampai putus asa buat ngebangunin Steina pakai cara biasa. Akhirnya, Leo ngerubah suaranya pakai sihir biar bisa mirip sama Raja Iblis Echidona. Hoi Steina, mana laporan mengenai karyawan baru? Mau sampai kapan kamu buatku menunggu? Bentak Leo pakai suara Echidona. Steina yang mendengar suara Echidona itu pun langsung panik dan bangun. Kayaknya, si Steina ini tuh kecapean karena ngerjain semua tugasnya sendirian. Ya gimana lagi? Emang pasukan Iblisnya lagi kekurangan pekerja? Jadi mau gak mau para petingginya pun harus turun tahan untuk ngerjain tugas-tugas kecil juga? Tapi menurut Leo, si Steina ini juga salah. Karena keterbatasan waktu dan terlalu sibuk, Steina jadi gak sempat buat ngajarin bawahnya untuk ngerjain tugas simpel yang bisa dibebankan kepada mereka. Alah hasil kerjaan Steina pun jadi menumpuk. Apalagi, Raja Iblis Echidona juga pengen pasukannya segera bangkit dari keterpurukan. Hal ini tentu saja ngebikin Steina jadi stres berat. Lalu setelah tahu kalau suara itu adalah bikinan Leo, Steina pun langsung ngamuk dan ngehajar Leo pake sihirnya. Tapi karena Steinanya lagi kecapean, serang sihir esnya tuh jadi lemah dan gak berasa apa-apa ke Leo. Hei, aku kesini tuh buat ngebantu kamu loh. Bersikap lah yang lebih baik, kata Leo. Bukan masalah itu, Bambang. Kamu udah nyelonong masuk ke kamarku tanpa izin. Kamu ngintipin aku ya? Ucap Steina dengan kesel. Loh, kamu kan sekubus. Harusnya udah biasa dong digitu-gituin. Hei, jawab Leo ngeselin. Alhasil Steina pun ngamuk lagi dan kembalinya hajar Leo. Lalu setelah itu, Leo pun ngecek daftar tugas-tugas Steina yang belum selesai. Dia pun ngeliat ada tugas untuk ngisi ulang tunggu mana atau kekuatan sihir. Jadi, di istana itu fasilitas dan alat-alat sihirnya bisa bekerja dengan mengandalkan tunggu mana tersebut. Dan tunggu itu cuma bisa diisi ulang sama penciptanya aja. Kalau diisi ulang sama orang lain, bisa-bisa tunggu itu bakalan meledak. Wah, tugas ini cocok sekali buatku. Biar aku aja yang ngisi tunggu mana ini. Kata Leo kepada Steina. Kayaknya, si Leo ini bakalan pake skill yang disebut Harmonize. Yaitu kemampuan untuk meniru mana milik orang lain. Jadi, dengan skill itu, Leo pun bisa mengisi tunggu mana tersebut tanpa takut meledak. Terlebih lagi, kayaknya Leo juga punya rencana untuk meringankan tugas Steina itu untuk selamanya. Kasih aku waktu 2 jam 30 menit. Setelah itu kamu pasti bakalan bilang, Asik, pekerjaanku akan lebih mudah besok. Kamu hebat banget, Tuan Leo. Aisi teruh. Dan melompat menciumku. Mau taruhan. Kata Leo meyakinkan Steina. Aduh, iya-iya deh, terserah kamu aja lah. Jauh, Steina yang udah capek itu dan ogah-ogahan. Setelah taruhan mereka di, Leo pun segera bergegas untuk mulai tugasnya itu. Tapi sebelumnya, si Leo ini ngerubah penampilannya dulu biar gak ketahuan sama Reja Iblis Echidona dan Iblis-Iblis yang lain. Karena cuma 4 pilar aja yang tahu kalau mantan pahlawan dunia lagi kerja magang di tempat itu. Oh iya, tolong kasih aku jabatan sebagai asisten 4 pilar dong. Biar mereka gak pada curiga. Pinta Leo. Setelah disetujui sama Steina, Leo pun bergegas pergi dari ruangan itu. Tapi dia langsung ketemu sama salah satu Iblis pekerja yang kayaknya lagi mondar-mandir kepingungan di depan ruangan Steina. Terus di tempat lain, Reja Iblis Echidona yang lagi ngadain pertemuan dengan 4 pilarnya ngeliat kalau Steina itu gak hadir. Kayaknya Echidona sadar kalau Steina ini lagi sibuk banget sama pekerjaannya. Andai aku bisa membantunya, kata Echidona. Tapi Melnest ngelarang Echidona untuk membantu Steina karena itu malah bisa ngebikin Steina jadi sungkan. Hmm, bener juga ya. Kata Echidona dengan wajah khawatir. Lalu kembali ke kantor Steina. Leo tiba-tiba udah balik dengan cepat dan mengatakan kalau semua tugasnya udah beres. Lah, ini baru 30 menit lho. Katanya tadi 2 jaman. Kata Steina dengan heran. Tapi Leo langsung meyakinkannya kalau pekerjaannya tuh udah selesai dan Steina gak perlu khawatir lagi. Yaudah aku kasih kerjaan lain ya. Kata Steina. Gak mau ah, capek. Aku pengen rebahan dulu. Gak lama nih gak niru mana orang lain. Jawab Leo dengan cuek. Setelah itu Leo pun ngeluarin siir Mireja I yang berbentuk kayak CCTV untuk mengawasi pekerjaan Steina saat Leo lagi istirahat. Steina yang udah males ngeladenin Leo itu pun cuma ngediemin dia aja. Tapi lama-lama Steina jadi jengkel juga ngeliat Leo yang cuma santai-santai dan ngabisin cemilan. Sampai kapan kau mau istirahat, woy? Bentak Steina. Tapi lagi-lagi si Leo ini ngeles kalau dia tuh masih capek gara-gara ngeluarin Mireja I CCTV-nya tadi. Sampai satu jam pun berlalu. Leo makin menjadi-jadi. Dia malah enakinakan rebahan di depan Steina yang lagi kerja keras. Dasar pemalas. Cepet bangun. Teriak Steina sambil narikin tangan Leo. Tapi si Leo malah maki sihir Graffiti Root biar Steina gak bisa narikin dia. Leo pun makin santai ajar bahannya dan malah mikirin nama sama Rain-nya saat bekerja. Hmm, bagusan mana ya? Lord God Heart atau Lord Blood Sword ya? Pikir Leo sambil nyantai. Steina yang ngeliat hal itu pun langsung meledak emosinya. Dia langsung luarin tongkat sihirnya buat ngehukum Leo. Kau ini emang ya? Dasar pemalas pagi Kina yang suka bong-bong waktu. Teriak Steina sambil merapalkan sihirnya untuk menyerang Leo. Tapi sebelum Steina sempat melepaskan sihirnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Tambahnya inilah yang ditunggu-tunggu sama Leo dari tadi. Ini dia. Akhirnya datang. Aku akan menunjukkan hasil kerjaku demi diterima kerja di sini. Batin Leo sambil kembali menggunakan sihir penyamaran. Ternyata, orang yang mengetuk pintu itu adalah Dianeta. Iblis pekerja yang menerbandi di depan ruangan Steina tadi. Leo pun langsung menghampiri Dianeta. Panggil aku Lord Kesatria Hitam Onyx aja. Dianeta, berikan laporan isi ulang tunggu mana yang kuperintahkan tadi. Kata Leo kepada Dianeta. Steina yang belum paham sama situasi pun cuma ngeliatin mereka berdua aja. Lalu, Dianeta pun langsung melepaskan kalung ametis yang dipakainya dan menyerahkainya kepada Leo. Pusaka yang Anda berikan untuk mengisi tunggu berhasil tanpa kendala Lord Onyx. Ucap Dianeta. Ternyata, tadi tuh yang ngisi tunggu mana bukanlah Leo, tapi Dianeta. Jadi, waktu Leo pergi selama 30 menit tadi, dia tuh bertemu sama Dianeta. Leo pun langsung punya ide untuk membuat sebuah pusaka dari batu ametis dan mengalirkan mana yang udah disamakan dengan skill harmonize. Biar aliran mananya tuh bisa persis dan milik Steina. Jadi, sekarang siapapun bisa mengisi tunggu mana itu asalkan menggunakan batu pusaka yang udah dibikin sama Leo. Bahkan setelah Leo ngajarin Dianeta cara nggunain pusaka itu, Leo pun nyuruh Dianeta untuk ngajari teman-temannya yang lain juga. Jadi, dia bisa berbagi tugas untuk mengisi mana di tunggu-tunggu milik Steina. Termasuk saya, udah ada empat orang yang mampu memakai pusaka ini untuk mengisi ulang tunggu itu. Jelas Dianeta. Leo pun berjanji untuk membuat lebih banyak pusaka lagi biar semua orang bisa membantu mengisi tunggu mana. Nah, gimana Steina? Tugas untuk mengisi ulang tunggu mana udah terselesaikan nih. Tugas kami adalah meringankan bebanmu. Kata Leo. Iya, benar, Nona Steina. Berkat Lord Onik ini, kami dapat membantu anda. Tambah Dianeta dan senang. Jadi, selama ini Dianeta dan iblis pekerja lainnya tuh merasa kasian sama Steina yang kelihatan kecapean. Mereka juga merasa gak berdaya karena gak bisa membantu apa-apa dan cuma bisa ngeliatin doang. Tapi kali ini, berkat bantuan Leo, mereka akhirnya bisa berguna. Kalau ada yang masih bisa kami bantu, katakan saja, Nona. Kata Dianeta. Steina pun langsung terharu dan hampir menangis mendengar perkataan Dianeta itu. Setelah Dianeta pergi, Leo pun kembali menjelaskan kalau dari dulu Steina harusnya lebih percaya dan menyerahkan tugas-tugas kepada bawahannya. Apalagi orang-orang itu udah dipilih langsung oleh Steina dan telah diakui kemampuannya. Atasan tuh harus bisa membuat organisasi tetap bertahan meski dirinya mati besok. Kata Leo, so iye. Steina pun gak bisa membantah perkataan Leo itu. Tapi kayaknya dia juga masih kesel sama Leo yang cuma males-malesan doang. Menyerahkan tugas sih boleh-boleh aja, tapi kamu itu cuma males-malesan doang dari tadi. Emang dasarnya aja kamu itu pemalas. Bentak Steina. Tapi Leo kembali menjawab kalau rebahannya tadi itu bukan rebahan biasa. Jadi selama gelundungan tadi, Leo ini memperhatikan cara kerja Steina dengan menggunakan CCTV-nya. Dia pun mengkoreksi cara kerja Steina yang kurang efektif dan menulisnya di sebuah catatan. Aku udah memperhatikan dada dan cara kerjamu. Lihat catatan itu dan tinggal kamu lakuin aja. Kata Leo. Ya elah Leo, bilang aja kamu cuma ngitipin dada Steina dengan gaya. Hah, dasar cowok. Setelah itu, pandangan Steina terhadap Leo pun berubah. Dia pun minta maaf karena kekasarannya dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Kau telah mengerjakan semaya dan baik. Jika aku gak bisa membalas jasa, maka reputasiku sebagai pilar akan tercoreng. Ucap Steina. Mendengar hal itu, Leo pun langsung teringat sama taruhan mereka tadi. Dimana kalau Leo berhasil menyelesaikan tugasnya, maka Steina akan ciumnya. Oh iya, aku lupa satu hal. Jadi gimana? Mau cium di bibir? Atau di pipi? Hah? Atau kamu mau ke kasur aja? Mendengar perkataan Leo itu, muka Steina pun langsung memerah. Dan lagi-lagi, Leo dihajar sama Steina dengan sukses. Syukurin, sama sendiri iseng. Huh. Terus malamnya, tiba-tiba Steina manggil Leo untuk datang ke kamarnya. Dikiranya Leo si Steina ini mau ngasih enak-enak ke dia. Tapi ternyata, Steina pengen curhat tentang kerjaan Lily di bagian logistik makanan. Kali ini Lily mendapatkan tugas untuk mengerjakan misi logistik ke kargo dan gak boleh gagal. Tapi setelah Leo ngeliat gambar rencana Lily, mereka pun sadar kalau bahaya besar udah menanti. Iya kali, rencananya aja kayak gambar cekaran ayaman ketika gitu. Gimana mau berhasil coba? Nah, inilah akhir dari anime Yusayame Mas episode kedua. Lalu, berhasilkah Leo membantu Lily menyelesaikan misinya? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.